Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka na'sta'in Ihdina al-sirat al-mustakim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah dengan bacaan Suratul Fatihah Mudah-mudahan pelajaran hari ini Atau kita belajar hari ini Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, hari ini kita akan belajar mengenai masih tentang surat Anasar Kalau minggu lalu kalian belajar membaca dan menghafalkan surat Anasar Sekarang kita akan mempelajari cara menulis surat Anasar Dan juga isi kandungan atau pesan-pesan yang terdapat di dalam surat Anasar Sudah siap belajar? Silahkan disimak Senangnya belajar surat Anasar Mari kita belajar menulis huruf Arab dalam surat Anasar Aturan dalam menulis huruf Arab Satu, dimulai dari kanan ke kiri Contohnya Alif, Ba, Ta, Sa, dan selanjutnya Dua, penulisan harokat dari atas ke bawah Tiga, perhatikan huruf-huruf yang melewati garis dan tidak melewati garis Cara menulis huruf Arab Satu, perhatikan cara menulis hurufnya Dua, perhatikan cara menulis harokatnya Tiga, perhatikan cara menulis huruf yang melewati garis Cara menulis surat Anasar Yang pertama, mencermati cara menulis penggalan surat Anasar Termasuk huruf-hurufnya Misalnya Perhatikan huruf Rho, Waw, H di atas Posisinya agak ke bawah garis Cara menulis surat Anasar Yang kedua Yaitu Menyalin tulisan penggalan surat Anasar Perhatikan tulisan penggalan surat Anasar di buku paket PAI Kemudian salinlah penggalan surat Anasar tersebut di buku paket PAI Nah, ini beberapa penggalan surat Anasar Silahkan kalian mencoba menulis di buku paket PAI kalian Berikut Ustada contohkan Cara menulis surat Anasar Kita mulai dari menulis basmala Mulai dari kanan ya Kalau menulis Arab Kita mulai dari kanan Dan juga dari atas Perhatikan cara menulis surat Anasar Perhatikan dari atas Kalau nun melewati garis Alif dari atas Kemudian mimnya juga melewati garis Nah, ini sudah selesai Kita nulis Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita kasih harokat Harokat juga dimulai dari kanan Atas ke bawah Kasrah Sukun Nah, ini cara menulis Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Langsung saja kita menulis Ayat pertama dari surat Anasar Iza-ja-a Huruf alif Zal Jim Nasru Shot Rok ini harus melewati garis ya Waw juga melewati garis Hanya juga melewati garis Ini ayat Pertama Kita kasih harokat Iza-ja Anas Wal Fat Nah, sudah selesai Kita nulis Ayat pertama Sekarang Kita tulis Ayat kedua Waw harus melewati Garis Roknya juga Alif Waro Aita Membuat scene Kita buat yang Atasnya dulu Baru melewati garis bawahnya V Di Nilai ini ayat 2 kita kasih harokat nilahi afwajan ayat 2 sekarang ayat ketiga terakhir fasab bi fasab bi bihamdi kalau ha ada perutnya itu harus melewati garis rohnya melewati garis lagi rob bika wawnya juga melewati garis fas tel fir fasab bi bihamdi rob bika fasab fir berhenti disini ya ada koflam inna hu inna hu kanah ta'u ta'u wa ba ayat 3 inna hu kanah ta'u wa ba selan selanjutnya kita akan belajar nama surat anasir nama surat anasir diambil dari potongan ayat pertama yaitu dalam kalimat idha jah anas rullahi wal fat yaitu pada kata nasru surat anasir artinya pertolongan surat anasir urutan surat anasir dalam al-bu'an adalah surat yang ke 110 jumlah ayat dalam surat anasir adalah 3 ayat surat anasir diturunkan di kota madinah sehingga disebut sebagai surat madanya surat anasir diturunkan berkaitan dengan terjadinya peristiwa fatahu maka pokok isi kandungan surat anasir 1 pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kemenangan 2 perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang beriman agar bertasbih memujinya dan minta ampun kepadanya jikalah terjadi peristiwa yang mengembirakan demikian penjelasan dari ustada semoga kalian bisa memahami dan juga jelas semoga bermanfaat assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati